selamat menikmati 2020 udah gak keluar rumah kita 2020 2020 emang banyak orang udah gak ketemu temen mungkin sama temen-temen yang jarang ketemu sampai bisa suka lupa tiba-tiba namanya siapa ya sehat-sehat dit aku alhamdulillah sehat untung sih ya gak kena gak belum untung gak kena covid sehat mental juga itu yang paling penting sih betul soalnya kan kita gak bisa terbatas ya kita apa gerakan kita sekarang iya betul takut-takut harus hati-hati juga biar gak terpapar virus covid iya bener bener wah belum apa-apa ada komentar tuh kayaknya temen kita nih apa eyebrow-nya ya selamat ya rilis single wonderlust terima kasih banyak itu memang udah ditunggu aku juga udah menunggu-nunggu sih aduh nih pengen rilis lagu soalnya lagunya banyak banget benernya di artist tuh banyak banget cuma ya iup ya biasa lah dia dengan aduh ini masih belum sempurna jadi kayak menunggulah bertahun-tahun 13 tahun tepatnya ya betul 13 tahun padahal gila juga ya kenapa eh lama juga ya 2008 ya 2007 2007 2007 2007 akhir sebenernya oh 2007 akhir ya oke jadi 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 ya 13 tahun lebih dikit oh iya bener ya iya eh terlukan sih iya belum join kan ya gue takut dia dari kelas dia mungkin joinnya dari Santa Monica sih harusnya sih oh dari Santa Monica coba Santa Monica udah login sih apa perlu gue invite coba boleh-boleh di invite mungkin dia gak tau ini kita soalnya dari generasi lama ya jadi agak-agak aku juga awalnya aku juga awalnya gak tau gitu diajarin sama anak milenial Vino Carcentini disini oh iya ya Vino-Vino aku tau itu aku itu aja Santa Monica baru punya Instagram kayak baru 2 tahun deh kalau gak salah baru 2 tahun ya sebelumnya males gitu kita dulu kan pake MySpace kan terus oh iya MySpace iya terus itu kayak aduh apa ya kayaknya kita mesti bikin bikin Instagram dayup sorry MySpace udah gak ada tapi itu MySpace ya itu legenda sih karena kalau gak ada MySpace Santa Monica gak bakal dapet deal dengan JVC Victor di Jepang sih dengan label gede dengan label depan yang rilis Korea label di Korea juga label di Amerika juga jadi maksudnya itu semua gara-gara MySpace dulu kita dapet deal untuk label di luar negeri segala macem iya soal ya emang dulu MySpace tuh fenomenal banget gue juga seneng banget inget banget awal MySpace kayak wah gila nih gue denger band-band keren Indonesia gitu akhirnya bisa ngobrol sama mereka juga kan yang saat itu udah bukan ngobrol sama langsung sama band-nya bukan hal yang umum gitu jadi kayak wah eh bentarnya gue gue ngepingin juga invite si Santa Monica maaf ya gue minta anak millennial dulu nih bantuin gue Miss Pino Karsantini yang akan jadi host acara berikut open mic jam 8 malam nanti di clubhouse enggak juga CL clubhouse sayangnya kita belum pakai iphone yang di atas 7 jadi oh iya ya harus iphone-nya harus yang ini ya ios berapa gitu ya kalau iphone masih 6 belum bisa sayang sekali agak ini dia agak milih-mili agak milih-mili tapi gue tadi barusan ngeliat-liat facebook lo dit lo ternyata sempat nge-post ini ya salon bakal single lo yang buat solo oh iya ya teaser sih baru teaser karena belum selesai itu lagunya aku lagi masih mencari rapper yang sesuai karena susah ya nyari rapper yang bagus maksudnya bukan bagus bagus banyak tapi yang connect sama apa yang aku mau gitu itu juga Iyup yang producer ini oh iyalah aku kayaknya kayaknya gak bisa deh kalau kayaknya yang cuma ngerti apa yang gue mau tuh dia doang deh maksudnya secara musik ya itu dia paling ngerti kira-kira gimana cara translate apa yang gue pengen terus dimana nge-mix vokal gue karena vokal gue tuh bisa dibilang kan agak unik ya jadi berapa kali aku sempat dulu rekaman sama produser lain gitu kok gue ngerasanya kayak janggal gitu mungkin udah kebiasaan denger udah kebiasaan cara yuk dekat ya betul terus yang gue tadi cukup bikin-bikin gue senyum baca komentarnya komentar dari Nikita Dompas oh kenapa Nikita dimana Lora Bradigan aduh gila gila tapi iya kangen sama Nikita dia dulu padahal sering bertemu di acara-acara apa musik ya dulu tuh jaman dulu tuh kalau misalnya fansi atau manggung di acara-acara festival kalau Manikita ketemunya Javajas ya pasti ya itu tuh pasti di apa sih backstage tuh pasti adalah tempat obrolan-obrolan seru para musisi itu oh iya ntar si Beben lagi whatsapp gue katanya yuk gak bisa join kenapa ntar dulu yuk pake akun instagram santamonika 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 sih harusnya sih tadi kita kirim kita kirim request gak bisa sih cannot send request kenapa ya dia jangan aja internetnya bermasalah lagi atau pake yang instagram pribadi pake instagram pribadi kali ya caranya gimana nih whatsapp mati gak nih kalau gue enggak gak gue eh pake tadi pake agam akun pribadi dia nih kata si Beben ntar ya gue coba cari pake akunnya iup katanya josep saryuf ada gak coba gak ada sih oke sambil menunggu sambil nyari ya kalau ada anak milenial bantuin gue iya sih nikita bilang lora brandigan terus gue ketawa gitu gila nih orang orang lama banget lora brandigan ngomongin emang dia sih emang emang anak-anak anak-anak tuwir ini anak-anak lawas oh iup-iupnya belum masuk ke live si ini nih belum masuk ke live IG-nya kiosk dia harus harus ke IG-nya kiosk harus join live harus join live IG-nya kiosk oh gitu yup gimana caranya tuh gue bilangin gue bilang beben ya heboh deh dia oke nah gue ngomong-ngomong soal Santa Monica gue kok gak salah nonton Santa Monica pertama di Balai Kartini yang sama ERK kok gak salah deh Balai Kartini tuh event apa ya sama sama event sama kaca tahun 2000 tahun 2009 tahun 2009 kok salah deh gue inget banget gue inget banget anjing di pen bawa keyboard banyak banget ya sih iya iya itu memang itu tau gak sih jadi kalau boleh cerita ya jadi sebenernya si Curiouser & Curiouser itu kita bisa jadi albumnya kenapa musiknya kayak begitu itu sebenernya bukan karena oh kita mau bikin sesuatu yang aneh gitu tapi itu sebenernya gara-gara iup jadi Jackson Records jaman dulu itu kan sempet bangkrut ya tahun nah terus 2003 2004 temen nyokapnya iup tuh ternyata salah apa mungkin yang punya apa gimana terus nawarin jadi barang-barang karena dia ada studio recording juga kan si Jackson Records ini dia nawarin mau jual semua alat-alat dari mulai alat rekaman yang ada pake pita segala macem sampai semua synthesizers nah akhirnya dia cuma bilang mau beli alat musik gak ini semuanya dijual ada 6 6 apa 7 apa 8 keyboard dijual cuma 3 juta apa 4 juta gitu semuanya total nah terus penasaran dong dateng dong iup terus itu dia bener-bener nelfon gue yang kayak teriak histeris gitu gila ada Jupiter ada Minimook ada Roland VK ada SR dia belilah tuh semuanya terus kita benerin kita benerin kayaknya yang yang gak bisa dibenerin tuh cuma yang si Jupiter deh yang karena microchipnya ada yang hilang tapi yang lainnya semua jalan nyala sampai Solina string synthesizer ada semua terus jadi dari situ kenapa soundnya tuh kayak gitu karena itu ngulik semua alat itu di saat iya bener itu nemu harta karun banget tuh udah langka-langka terus harganya segitu lagi oh iya itu kayak jackpot itu memang beruntung itu gak usah dulu sempet anak-anak anak-anak malik juga kayak ah lu dapet ini di mana pada heboh anak-anak malik akhirnya dapet juga si Widdy akhirnya dapet juga dapet dapet tapi kalau gak salah apa sih dari dari mana ya label label yang lain musika ya kalau gak salah aku sempet tuh ke musika tuh sempet juga mau kalau gak salah ada yang sempet ditawarin juga udah kesana terus yang kita pengen ternyata gak dijual gitu itu budangnya ya itu kayak masuk tuh kayak bener-bener ada ini ada ini oh gila gokil sih itu kayak musium musium synthesizer kita lagi berusaha menyambungkan iup nih dengan akun Santa Monica nya cuma gak bisa cannot send request dari tadi kenapa ya apa dia belum belum follow ya belum follow gak pengaruh sih kalau belum follow gak masalah gak pengaruh ya sebentar mohon maaf teman-teman kita lagi mencoba ya sebentar kehidupan biasa teknis nih selalu kalau dengan teknologi ini ada yuk ada yuk kok gak ada tapi ini gak bisa gak ada pilihan gak ada pilihan kalau dia ini dia yuk kamu coba ini deh yuk send request deh udah request gak keluar tapi gue aja bagaimana kalau kita dia tuh udah halo-halo tuh mas yuk kalau boleh gak misalnya kita coba tuker switch lu lu keluar dulu nanti tadi yang invite gue apa lu tadi ya lu kan gue request lu yang approve oke berarti kalian dibalik coba ya terus kalian sama yuk bisa masuk juga apa gak gue yang bikin live-nya enggak gue yang bikin lu keluar dulu oke gue keluar dulu ya oke ini gimana caranya ntar gue oke leave dulu nah yuk ya apa kabar baik sorry ya tadi teknis tadi itu juga bingung kenapa nih iya kalau dari Santa Monica tadi cannot send request cannot send request iya sama gue juga gitu di gue sama sama persis cannot send request nah ini bisa bertiga ya harusnya bisa berempat sekarang oke 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 coba sekarang apakah kita bisa join apa gak nih tapi kita sambil nunggu Dita ngobrol sama lo dulu nih sebentar boleh ganti-gantian ganti-gantian kalau misalnya ini ntar kayak gitu mungkin kita ganti-gantian ya maaf banget nih temen-temen buat last resortnya yuk congratulations ya buat si single wonderlust thank you thank you udah yang tadi udah gue bilang Medita juga udah 13 tahun akhirnya ada karya baru dari Santa Monica yoi sebelumnya gue lupa kapan ini dirilis sama Lamuna ya si Vinero ini crazy ya tahun lalu tahun lalu ya yoi kolil kolil beli vino juga beli ini punya vino nih gue pinjam tadi 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 pas gue baru datang ke kiosk gue ngeliat tuh kok ada tanah-tangan akbar ya di album ini terus kata vino iya ternyata akbar bantuin akbar ngisi disitu iya gue baru tau soalnya dia ngisi dua lagu tuh dia aduh dua lagu disini pisah satu lagu soalnya sama plain song dia kalau gak salah plain song ya plain song sama wonderlust oh sama wonderlust eh wonderlust dia bukan ya iya kayaknya dia iya kok iya soalnya gue soalnya aku tau gue akbar tuh jarang banget isi di band lain selain di RK kan jaman dulu banget itu RK baru-baru banget mungkin namanya masih Super Ego lagi jangan-jangan tuh pasti ngisi mungkin ya karena kan 2000 bener nih ngisinya berarti sebelum 2007 kan karena di release 2007 ya iya kalau gak salah ada 2006 atau 2007 gitu gue lupa ada ada Jason juga gue baru sadar nih kenapa ada Jason iya Jason ngisi speech di fell to bloom fell to bloom sama Dendy ini Dendy silent society sorry ini ada Dendy Dendy Mawardi nih sorry ada Dendy voice on three oh iya dia di wonderlust wonderlust oke nah gue tadi kenapa gue nyebutin ini dulu karena ini kan 2007 terus akhirnya sekarang 2013 kemudian 2021 apa sih yang mau buat sekian lama lo akhirnya baru ngerilis single apa karya baru lagi nih butuh fokus yang sangat tinggi banget sih silahnya kalau untuk untuk garap Santa Monica jadi gak bisa emosinya kita emang udah berapa kali coba kita udah udah garap beberapa lagu cuman memang kayak bagaimana sekarang suara iup sudah kedengeran kah ini kedengeran gak kedengeran gak gimana teman-teman udah kedengeran gimana VIN aman 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 sip aman sorry oke jadi tadi sebelum kita putus-putus hubungan ini ya terputus hubungan apa gue nanya ke iup kenapa lo Masa Santa Monica releasing single Wanderlust yang gue pikir awalnya lo nge-remake single lo dulu jaman dulu ternyata lagunya Kimokal kan terus lo bilang ada cerita lucu karena lo sering produksi musik sama Kimo sama Widi juga boleh jajutin lagi iup sorry ya jadi waktu itu lagi bareng kebetulan pas hari dia pas hari itu dia ngeluarin single Wanderlust pertama kalinya si Kimokal terus dia cerita pas ketemu kan eh gue hari ini ngeluarin single baru nih terus judulnya sama kayak lo dia bilang gitu oh iya man Wanderlust terus eh denger dong yaudah akhirnya dengerin woy kece juga nah terus akhirnya kayak gue sempet kepikiran karena banyak yang bilang ada similarity antara Santa Monica dia kan dengan Kimokal gitu which is kayak sama-sama berdua terus sama-sama elektroniknya kayak gitu terus juga judul lagunya sama lagi gitu ya lucu juga nih kalau kita cover-coveran gitu nah akhirnya yaudah boleh deh yuk kita jalanin gitu cover-coveran gitu nah makanya si Kimokal waktu itu keluarin pertama itu eh single Wanderlust nya versinya dia Wanderlust di Santa Monica itu di bulan Desember itu juga eksklusif di Jux nah itu pas gue denger ih kaget sih gue maksudnya kayak gokil dibikin jadi dub gini gitu maksudnya bisa gitu dibikin kayak gitu nah udah akhirnya kayak sebenernya tadinya gue mau langsung ngeluarin tuh dari Kimokal keluar terus dua minggu kemudian Santa Monica keluar gitu cuman kayaknya jadi beban jadi beban gitu lah gila nih Kimokal cover lagu kita keren masa kita cover gak keren sih harus keren juga lah gitu jangan malu-maluin lah gitu udah akhirnya kayak wah ini gue butuh waktu sih butuh butuh semedi dulu nyari wangsit gitu ya akhirnya akhirnya bener-bener bisa dikelarin tuh di akhir Januari tuh akhirnya akhirnya Februari kita keluarin gitu cerita dan dan kenapa hanya ada di Jux kebetulan memang ini masuk ke programnya Jux sih vokal lokal sebenernya jadi karena konsepnya oke dan waktu itu emang Jux pengen bikin program ini bareng-bareng kita gitu yaudah akhirnya cocok nih untuk si Santa Monica sama Kimokal masuk di programnya mereka yang vokal lokal itu gitu jadi akhirnya dikeluarin eksklusif disana gitu nah lo kan lo juga lo bilang sendiri bilang tadi kesibukan lo emang lo kan sibuk banget maksudnya banyak lah yang lo kerjain sebagai musik produser gitu banyak lihat dengan tangan dingin lo lah gitu lah keren pokoknya jadi semuanya mempengaruhi gak sih apa yang lo udah kerjakan selama ini dari berbagai macam musik genre itu akhirnya lo ngerjain single ini ada pengaruhnya gak sih segala lo berangkat sebagai musik elektronik gitu cuman gak bener-bener band elektronik kan yang lo produsin ada band rock juga ada band pop sebenarnya sih itu challenge yang paling susah menurut gue karena udah lama banget juga ya Santa Monica gue gak bikin lagu Santa Monica gitu ya terus karena emang udah banyak bikin lagu orang gitu produce lagu orang nah challenge itu gimana caranya memisahkan diri Santa Monica itu dengan musik sendiri gitu loh dengan ciri khasnya Santa Monica sendiri yang tanpa menuangkan ciri khas gue di lagu-lagu yang gue bikin buat orang lain gitu nah itu yang challenge paling susah gitu karena nah itu dia kayak kita sempet udah waktu itu udah sempet bikin yang si Wanderlust cuman kayak kok kurang dapet gitu ya maksudnya kayak ini kayak kayak feelnya kayak masih lagu dengan lagu-lagu yang kayak gue produce aja gitu loh bukannya kayak ini Santa Monica gitu nah itu dia itu challenge yang terberat sih menurut gue ya karena emang udah keseringan bikin lagu orang mau bikin lagu sendiri tuh kayak kayak susah banget gitu bener-bener susah banget gitu jadi malah karena udah sebelasan tahun lo gak produksi lagu sendiri lo kayak apa hal-hal yang lo lakuin buat orang lain malah yang jadi kayak ke Diro sendiri gitu ya ya jadi itu dia jadi gimana caranya memisahkan gue yang produs biasa produs lagu-lagu lain dengan gue yang sebagai Santa Monica gitu itu yang challenge terberat sih gitu soalnya gue kan juga punya band lain kan namanya Direct Action itu kan barang di on the bros kalau disitu sih bener-bener itu gimana ya itu band tuh tempat tempat gue untuk mengeksplore apa ya sebuah pattern music istilahnya ya jadi kayak karena di lagu itu juga eh di band itu orang pada bilang ini metrock gitu ya jadi kayak matematika rock gitu yang campur elektronik jadi itu lebih mudah untuk gue membuat lagu di Direct Action gitu karena gue gak mungkin rapin ini di lagu-lagu orang yang biasa gue produce gitu usahanya ini di Santa Monica ini karena kan banyak juga sound-sound yang gue pake gitu ya maksudnya dari Santa Monica yang dulu itu banyak ada beberapa sound yang gue pake di lagu orang gitu ya karena memang cocok atau gimana nah itu dia tuh karena udah lama banget gak 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 lagu sendiri akhirnya tuh challenge yang paling paling susah sih gitu tapi kemarin begitu udah dapet ya di di bulan Januari tuh begitu udah dapet wah cepet banget sih bikinnya sih kayak wah gitu kayak langsung terus Dita udah langsung ngisi udah sih gitu memulain yang susah memulain yang susah ya iya gitu kayak aduh ini mah kayak lagu yang gue produce aja nih gitu maksudnya gak Santa Monica gitu itu tuh yang berat tuh nah kalau tadi lo sendiri bilang kalau misalnya orang jadi sebenarnya apa sih yang Santa Monica itu yang menurut lo yang jadi ciri khas dari musik Santa Monica dibanding lo sebagai produser band-band lain atau artis lain yang pasti dari sisi soundnya ya itu itu istilahnya Santa Monica tuh punya satu ciri khas benang merah gitu sebenarnya gitu yang memang dari sound segala tuh nyambung dengan vokal terutama dengan vokal Edita gitu itu yang yang gak mungkin istilahnya lo menemukan ini di musik-musik lain terutama yang gue produce gitu itu yang yang membedakan banget gitu dari sisi sound dari sisi komposisi dari layer segala yang kayak gitu-gitu istilahnya tuh cuma ada memang di Santa Monica sih oke berarti itu yang jadi ciri khas Santa Monica siap oke nah kalau ini kita sekarang kan udah hampir setahun ya masa pandemi ini lo lo sendiri maksudnya juga Santa Monica udah lama vakum lama vakum juga tapi lo juga mereka kan produce banyak band gitu dan penyanyi tapi di masa pandemi ini apa sih yang bisa lo lihat maksudnya lo akhirnya kan merilis single ini kan si Wanderlust soalnya kayak gue baca di Facebooknya Dita kayak tahun lalu tahun lalu Dita bilang waduh kita harus ngapain nih musim pandemi ini untuk maksudnya dia akhirnya memutuskan untuk menangguhkan singlenya yang lo tradusin karena masa pandemi tapi apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk rilis single ini di masa pandemi dan apa yang lo bisa apa ya kerjakan dalam menangkap peluang-peluang yang adalah kira-kira ada gak sih peluang-peluang misalnya lo kita tangkap sekarang di pandemi ini untuk mempromosikan musik kita dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya pasti karena sebenarnya gini ini kan kita sebenarnya udah mengalami transisi shifting ya dari konvensional ke modern which is ke digital ke dunia digital itu kan kita udah udah mulai ngalamin kan dari 10 tahun yang lalu dan sekarang ini kan teknologi semakin canggih semakin informasi semakin gampang diakses dan sarana-sarana apapun juga semakin semakin easy gitu tentunya sih pasti kita harus bener-bener belajar sih dan dimanapun juga harus menempatkan dirinya menjadi relevan gitu untuk kita supaya up to date dan mungkin dulu kita udah tau gitu cara-caranya gimana kita mau promosi digital atau apa tapi kan memang kita masih ada kehidupan yang tatap muka masih kemana-mana gitu loh masih ketemu ini ini gitu-gitu tapi sarananya memang udah ada gitu nah sekarang ini karena pandemi dan gimana kita harus social distancing dari awal sampai sekarang akhirnya kita bener-bener jadi nyebrang kesana bener-bener full gitu hampir 100% kita nyebrang kesana dipaksa kalau misalnya kalau kita nggak up to date gitu kita nggak merelevankan diri ya pasti akan ketinggalan intinya segitu gitu dari dari Sata Monika sendiri ada adakah rencana-rencana yang untuk apa ya menyiasati si pandemi ini nanti saat lo akan rilis album baru ini sudah ada lagi kenapa dari Santa Monika sendiri lo udah mulai adakah rencana-rencana yang akan lo lakukan untuk mensiasati pandemi ini saat lo ntar akan rilis album baru di tahun ini yang pasti ini kan benar-benar sesuatu yang terutama kalau buat Santa Monika ini sesuatu yang baru banget karena kan dulu kan kita lakuin semua konvensional tapi dengan pengetahuan kita yang udah melewati transisi sampai sekarang ini sebenarnya kita harus menyusun satu strategi yang berbeda aja jadi udah benar-benar gak bisa konvensional dan formulanya juga gak semudah itu untuk mendapatkan formulanya jadi memang ini istilahnya tim kita benar-benar sekarang mikirin kalau dari sisi gue dan Dita sebenarnya udah deh fokus di kreatif dulu aja biar tim aja yang mikirin anyway Dita gak di-invite lagi gue dicoba nih dari tadi makanya dia udah ngirim request gue udah ngirim request juga cuman gak gak ada mungkin apa kita akhirnya ke apa namanya ditanya cuman gak ada disini coba ya gue bilang beben dulu ya boleh-boleh oh sekarang gue balik lagi ke ini ke si piringan hitam courierer-courierer ini yang akhirnya tahun lalu dirilis oleh Lamunai Records kan ya ya kenapa akhirnya lo ya Santa Monica memutuskan untuk mendistribusikan album plat vinyl ini di Indonesia kalau keinginan dari dulu ya yang pasti tapi memang kita belum menemukan rekan label yang yang cocok atau yang istilahnya aksesnya gampang atau apa gitu nah Lamunai ini kan udah udah sangat berpengalaman banget ya di dunia perilisan vinyl gitu ya karena kan udah banyak banget album-album yang dia rilis gitu secara pelat nah waktu itu akhirnya si Randy kontak gitu kontak gue tuh kepikiran nih pengen bikin gini-gini wah boleh juga sih yaudah deh berangkat lah kalau gue bilang gitu yaudah akhirnya kayak ya prosesnya cukup lama ya karena desain itu kan dulu ada di komputer jaman dulu ya gitu jadi udah hilang semua tuh karena hard disknya crash gitu jadi akhirnya gue harus kontak desainer kita dulu lagi dia pun juga udah gak punya file-nya nah itu yang yang memakan waktu cukup panjang ya akhirnya di restore lagi sama dia gitu sama si desainernya baru deh akhirnya bisa bisa jalan produksi gitu itu lumayan lumayan lama tuh lumayan panjang gitu kan juga kita mereka si lamunanya cukup profesional ya karena mereka ada test pressing dulu kirim ke kita dulu kita denger dulu hasilnya gitu ini gimana nih pressingnya oke gak secara quality sound segala gitu kita denger oh ternyata bagus nih oke yaudah berangkat gitu ini di di pressing eh di dari klien dimana yuk kenapa di cetak dimana gini lamunanya itu di eh dimana ya deh gue tuh lupa deh spanyol apa ya spanyol oke aku lupa waktu mau rilis ini di album itu di master ulang atau as it is as it is gak di master ulang dan gue tadi tadi pagi tuh gue akhirnya baru dengerin lagi si kuriaser-kuriaser kan setelah ya udah berapa tahun lah gue denger tadi gue juga komentar sama Asvino juga masih gue denger musik si Kroes Ritual itu kayak ini dirilis tahun lalu aja gitu musiknya soundnya juga padahal padahal dirilis 13 tahun yang lalu gitu iya lucunya gitu sih ya itu dia gitu maksudnya banyak yang bilang pada saat dirilis 2007 tuh ini album tuh gak relevan di masanya gitu kayaknya masih berapa tahun lagi deh baru-baru relevan gitu jadi banyak banget yang bilang gitu cuman ya kalau kalau buat gue sih ya sebenarnya relevan atau tidak relevan tuh menurut gue sih gak 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 penting ya karena menurut gue kecuali lo harus merapin digital promotion atau apa itu harus jelas harus relevan gitu tapi kalau kalau sebuah karya itu kan itu kan karya itu kan sebenarnya kejujuran lo ya kan kejujuran lo dimana lo berkarya gitu jadi ya kenapa harus lo paksakan kenapa harus lo lo ikutin atau gimana gitu karena kalau buat gue itu bikin karya itu gue harus sejujur sejujur ini achievement gue gitu pada saat mendengarkan karya itu atau melihat karya tersebut gitu jadi ya menurut gue sih ya alhamdulillah banget ya kalau bisa di istilahnya sampai tahun lalu didengar itu kayak masih masih masuk lah musiknya gitu which is berarti kan berarti secara gak langsung tuh 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 musik untuk berapa dekade lah gitu istilahnya gitu gue sih seneng banget gitu tapi kalau kalau untuk dipaksakan relevan atau apa buat gue sih gak sih gitu maksudnya buat gue itu kejujuran sih gitu oh gak apa-apa gak apa-apa ditapi dulu aja oke sip ini gue lift dulu ya yaudah yaudah siapa bertanya ya pertanyaannya apa gue sempat udah ngobrol banyak tadi sama Iyub kan lo udah denger juga tadi kan soal akan rilis abu baru tahun ini udah garap 4 lagu yang kalau bilang sendiri emang lo sebenernya bilang di awal percakapan kita tadi banyak banget lagu yang sebenernya udah digarap cuma belum diselesaikan gitu udah 20 lagu lebih lah dan gue udah ngobrol-ngobrol juga soal apa yang apa yang akan Santa Monica kerjakan maksudnya kita semua kan masih terpaksa ya di dunia pandemi ini terpaksa digital semua jadi udah nanya juga tadi apa sih apa yang kira-kira akan Santa Monica kerjakan tapi gue mau tau dari lo sendiri lo sempat kalau pas gue pertanyaan ke gue yuk gue turunin dulu ya biar gue gak oke tapi dari yuk disini deh tuh kelihatan gak oke kelihatan gue jadi inget oke apa ya tadi pertanyaannya kalau dari gue sendiri kenapa kan gue lo posting tuh tahun lalu di awal-awal pandemi di Facebook kalau lo yang teaser single lo itu terus lo bilang ya maksudnya secara yang gue tangkap sih susah ya lo mungkin lo mau akhirnya mendunda si single ini karena di musim pandemi sebenarnya gini waktu gue bikin Sistine itu karena waktu itu ya apalagi males ngerjain Santa Monica jadi sedangkan gue pengen bikin lagu karena gue kangen kangen bermusik ya karena emang musik itu kayak buat gue tuh passion gue lah buat gue bikin gue happy gitu kan terus gue bilang sama Yup Yup kayak biasalah kan gue minta-minta ke dia gitu kan terus Yup bilang tadu deh gue lagi belum mood nih Santa Monica gue tuh kalau mau bikin ini gue harus bener-bener udah mood segala macem gitu dan memang udah banyak banget lagu yang kita bikin kan nah disitu gue bilang yaudah kalau gitu gue mau solo project aja deh gitu kan terus akhirnya dibikinin tuh si lagunya si Sistine itu dan memang beda gitu karena waktu itu gue pengen sesuatu yang gue gak mau lah ngeluarin lagu yang musik yang mirip juga dengan Santa Monica bedanya apa gitu ngapain gue bikin solo project dan disitu memang bedanya Sistine memang lebih simplify aja gitu loh musiknya karena gue kadang-kadang biasanya kalau ngerjain Santa Monica tuh gue suka pusing pusing nyari nada vokal karena memang susah ya nada-nada musiknya Santa Monica susah banget dan yang kayak bikin gue tuh kayak aduh nih aduh bikin melodi vokalnya gimana nih yuk gitu kan terus suka pusing gitu terus akhirnya oleh kalau gue bilang enggak gue maunya pokoknya gue maunya yang seperti gue pengen banget gitu kalau Santa Monica kan gue dan yuk menjadi satu kan apa yang gue suka apa yang dia suka walaupun lirik walaupun lirik memang dari gue semua gitu kan terus tapi kalau untuk Sistine ya gue maunya begini yuk gitu gue maunya begini gue maunya begitu dan yaudah gitu dan mungkin Sistine lebih personal kali ya secara lirik juga gitu segala macem jadi dan itu lebih dan itu lebih perempuan sih Sistine tuh karena gue ngerasa gue sebagai perempuan di Santa Monica nulis lirik tuh gue gak bisa terlalu terlalu apa feminin juga gitu karena memang dalam suatu band tuh kan kita harus lebih lebih apa namanya lebih toleran ya terhadap kepala yang lain disitu gitu itu yuk ceritanya kita kembalikan yuk ke dalam ke dalam forum diskusi nah tapi nah hubungannya nah sekarang gue kebutuhannya kan adalah hubungannya kan itu masa pandemi di bulan tahun lalu tuh baru mulai pandemi nah bulan saat ini sekarang dari lo sendiri pribadi apa ya sih yang lo harapin dari single one glass ini sama hubung baru nanti apakah Santa Monica akan aktif lagi misalnya pandemi udah selesai kita akan aktif lagi lo seperti tahun 2007-2010 lo aktif manggung atau kemana-mana gitu atau malah ngeluarin hubung baru lagi lain oh iya pasti soalnya gini jujur ya gue itu ngerasa yang namanya nonton live band band live gitu dimana namanya di kayak waktu itu gue nonton apa sih kayak konser live konser gitu itu gak dapet gitu feelingnya tuh gak dapet gitu maksudnya kayak feeling kita sebagai penonton penikmat musik dari mulai mungkin speaker di rumah gue juga gak secanggih kalau lagi di tempat konser ya kan terus kedua juga kayak gak dapet energinya gitu loh energi dari si musisi karena gue percaya namanya live konser itu tuh all about energy yang diberikan oleh si performer terhadap penonton ya kan dan disitu gak dapet gitu dan even kayak misalnya lo manggung nih kalau dulu kalau kita manggung di atas panggung tuh kan misalnya gue iup iup beben mas uwi malah semuanya gitu dengan player gue gitu gue ngerasa tuh energinya gitu gue ngerasa kayak ada gue sama ino gitu misalnya sama drummer gue gitu gue bilang ini lagu yang ini nih gue masuknya agak-agak gak kedengeran nih karena kan Santa Monica tuh layer of sound itu banyak banget dan itu bener-bener dimonitor gue tuh kadang-kadang suka gak kedengeran itu bener-bener kalau di atas panggung tuh deg-degan tuh kayak adrenalin banget tuh terus dia gitu biasanya gue gini nih gue udah dari sebelum anggung udah bilang sama ino pokoknya lo kasih gue cue ya gitu misalnya terus karena masuknya juga agak susah nih lagu yang ini terus yaudah paling gue sama ino udah tau tuh biasanya gue sama ino udah kayak udah mulai ganti lagu ini gue udah ngeliat-ngeliat ke belakang terus ini udah yang kayak gitu udah ngasih cue-cue ke gue gitu jadi gue udah jadi gue gampang terus gue juga sama beben gitu kan gitaris gue itu biasanya kalau itu tuh lebih kenyala orang sih kayak jadi kayak gue tuh dulu bebennya pasti sebelah kanan gue kan terus nanti nih tiba-tiba nih gue udah mau nyanyi gitu kan ada suara-suara gitu kayak terus gue kayak kenapa nih ya terus dia nanya terus kayak gue udah tau tuh pasti dia mau nyala ada orang di penonton yang mungkin kelakuannya aneh gitu ya beben tuh udah gitu terus gue kayak nyet-nyet-nyet jangan dong nyet jangan dong nyet malu nih malu jangan dong ntar gue gue tuh orangnya gak bisa nahan ketawa pasti gue wah gitu kan ketawa gitu kan terus gue tuh kayak di atas manggung kayak berdoa jangan gue ketawa jangan gue ketawa iya gitu jadi ya memang tapi nanti kalau misalnya udah mulai aktif lagi manggung apakah akan sama juga dengan maksudnya personil player yang live-nya karena kan kayak malah tinggal udah tinggal di Singapura sekarang gimana Yup konsepnya Yup dia mau beli alat baru dulu sih konsep konsep manggung live entah gimana Yup kalau maksudnya memang gak dalam waktu dekat lah kita kita ini kedengeran gak sih gue ngomong kedengeran aman oke ya jadi memang gak dalam waktu dekat ini sih kita bakal live karena kita juga lagi apa namanya lagi perencanaan dulu mau live-nya gimana gitu dan kita juga pengennya sih nanti live juga kita bawain lagu-lagu baru yang bakal ada di album gitu jadi ya mungkin beberapa bulan lagi lah kita baru akan coba mulai live cuman memang rencananya kita bakal bikin konser sih yang jelas sih pasti virtual ya karena kondisinya kayak gini ya gitu jadi at least kita back on stage juga lah intinya gitu sih jadi bukan hanya kita konser sekedar recording gitu jadi bener-bener dicatat ya semuanya yang denger ya nanti awas kalau misalnya dia 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 mengingkari sampe dia mengingkari janji nih yang denger udah ada semua tolong dicatat terus direkam terus dikirim ke iup ya soalnya tuh nanti dia lupa nih nanti nih kebajakan project nih nanti nih tau-tau direct action duluan gue sebel nih nanti dia udah bilang dia udah bilang ya katanya apa namanya tadi bahwa alatnya udah dateng besok yang baru jadi kita akan live concert juga secepatnya yup ya bener lu janji ini gue udah megangin ipad nih ini pak ini kayaknya live teraneh deh ini kayaknya gak ada yang ngalain kayak begini nih teknologi dibalik teknologi 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 gue kayak mbak-mbak jualan ipad disini nih terus sorry tadi lo bilang ada rencana yang lo mau balik ke back on stage tapi paling dengan sejama sekarang virtual dulu ya gitu ya ya betul-betul virtual dulu lah gitu maksudnya kan kita gak tau nih kondisi kan juga masih lama ya target vaksin aja kan sampai tahun depan istilahnya itu kan 60% populasi gitu kayaknya sih mungkin gak akan memungkinkan untuk offline jadi ya kita juga pengen pengen back on stage jadi yang available pasti virtual dulu lah jadi ya why not kita istilahnya nah lo tuh mampus Yub ada yang bilang direkam di upload ke youtube janji lo untuk live itu memang soal peralatan Yub tuh selalu deh dari dulu ya jadi gue pernah digeret-geret ke Jepang gue pikir mau ngapain gue pikir liburan doang ternyata dia beli beli apa sih kork ya waktu itu ya segede-gede apa itu bawanya kayak apa sih namanya koper gede banget yang akhirnya gue gak bisa belanja gak bisa apa karena udah semua itunya udah terbebani ke si korek itu gila gue bener-bener tuh dulu tuh tapi kenapa go ahead sorry gak nah terus jadi memang untuk live concertnya Santa Monica kenapa kita gak bisa bilang aduh baru baru rilis lagu baru single baru terus kita langsung mau apa namanya mau live gitu kan karena memang kita tuh pengen ngasih sesuatu tuh yang terbaik gitu gak setengah-setengah gitu dan harus terkonsep dengan benar dan itu juga butuh dana kan jadi kayak butuh butuh nyari sponsor siapa yang mau sponsorin boleh loh sekalian terus ya jadi intinya memang yang kita kasih itu karena gini musiknya Santa Monica kan gak gampang gak easy listening ya dan itu lebih kayak apa ya buat orang tuh nonton jadi gak cuma audio doang tapi juga mata juga harus terpuaskan gitu dan pengalamannya tuh juga harus bisa kayak pas nonton tuh kayak gila gue gak rugi deh sejam dengerin musik aneh ini gitu mendengarnya musik aneh ini karena gue juga bisa lebih mengerti tentang audio apa secara lagu dengan visual apa digambarin lewat visual gitu hai Rian Salmon apalagi zaman sekarang kan lo bener-bener harus kerja lebih keras buat gue untuk membuat sebuah kebutuhan karena yang lo bilang tadi bener-bener harus ada dipuaskan mata lo juga karena lo lihat di lewat layar oh ya karena karena memang memang itu karena kita kalau dulu kan performance live kita gitu kan bisa karena memang ada ya itu energi yang manusia hubungan antara manusia dengan manusia lain gitu ya yang bisa muncul gitu kalau kita manggung gitu kalau sekarang kan lewat layar kan sebenarnya agak agak gak ada yang kurang gitu kan sama aja kayak apa namanya gue sebenarnya walaupun parno gitu ya kalau meeting sama orang ketemu langsung gitu sekarang untuk kerjaan tapi tetep pengen gitu loh lebih karena kayak sebagai manusia lo sebagai makhluk sosial kangen gitu loh dengan kayak ngomong orang beda gitu loh dari ngomong di layar begini ya betul tadi ada yang komentar yang kebetulan ada di di pikiran gue juga nih Santa Monica belum stream via Spotify atau mangga ya belum masih eksklusif di Jukes saya seriusnya di Jukes oke eh tapi gak enak loh maksudnya gini bukannya kita promoin Jukes ya maksudnya disini gue kan juga baru aja nih pake Jukes cemenjak eksklusif dengan Jukes ya gue pikir apa sih bedanya karena emang gue sendiri jarang gitu ya pake apa aplikasi untuk online streaming musik gitu even kayak Spotify aja gue tuh jarang gue pake gitu dan karena gue masih kayak old school banget lah semua musik yang gue suka di iTunes apa di di iMac gue gue transfer ke iTunes gue terus gue pindahin semua ke handphone gue gitu kan terus gue bilang apa sih bedanya gitu kan terus pas gue dengerin ternyata malah serunya tuh gak ada iklan audio jadi lo walaupun lo gak gak bayar yang premium tuh lo gak ada yang terganggu tengah-tengah denger lagu tiba-tiba ada iklan terus yang kedua kalau lo pun premium lo bisa download untuk orang yang emang menghargai kualitas sound ya lo bisa download yang high quality WAF-nya gitu oke keren juga terus ada ada liriknya juga gue akhirnya upload eh upload install aplikasinya di handphone gue oh iya buat dengerin wonderlust eh gimana suka gak lagunya gue suka banget suka banget karena ya udah walaupun sedikit berbeda dengan si cruiser-cruiser oh tapi yang pasti ya rasa kepingin denger Santamunika karya baru terpuaskan lah walaupun baru satu lagu alhamdulillah tapi selama ini sejauh ini dari sejak lo rilis tanggal 4 Februari lalu ada kesan-kesan orang gimana pendapat orang sejauh ini banyak yang suka sih banyak karena kan di apps-nya itu di jokes-nya itu kan ada kolom komen kan ada gitu yang udah pada komen-komen yang akhirnya ya gitu maksudnya seneng gitu terus temen-temen gue juga temen-temennya Yup juga pada suka Yup ya temen-temen sesama musisi juga pada seneng gitu kayak waktu itu glow jazz terus siapa lagi ya banyak deh yang suka banget lah titi-titi rajo gitu jadi pada pada komen suka gitu dari kimokal sendiri kimokal suka sih padahal tadi mau surprise sih maksudnya kayak udah ntar aja dengernya pas rilis gitu eh dia maksa gitu ya ntar kira gue kirim lagunya gak sabar dong iya biasa gue juga gitu orangnya baru rekaman kemarin masuk kirimin dong cepetan banget whatsapp gitu kayak buruan mana mau denger gitu oke nah nanti akan ada single baru gak sih sebelum menuju album baru akan ada single lagi gak ada ada kan apa single baru mungkin mungkin bakal ada satu single kayak sebulan sebelum rilis sekali ya aduh ada ring lightnya mau jadi kayak memang kayak part of the single dari album sih oke sip-sip udah jadi tuh udah banyak lagunya udah jadi tadi dia bilang udah jadi 4 udah sebenernya iya ya banyak ya itu kita juga mau ngeluarin reprise EP-nya Santa Monica yang pertama tuh 189 akan ada dan itu akan jadi di remaster lagi terus ada vokalnya gue take ulang lagi juga karena apa namanya karena memang apa gue pengen karena gini ya itu kan EP waktu gue baru-baru mulai tau bisa nyanyi ya jadi suaranya pals-pals gitu jadi gue pas dengerin lagi di 2021 karena itu dulu rekaman 2003 2004 dengerin di 2021 gue kayak yuk gue gak mau ini dirilis sebelum gue take ulang vokal karena ini sumpah gue pals jelek yuk terus dia kayak gak bagus kok ini malah jadi retro gak ada retro gue gak mau oke berarti itu yang akan kita temen-temen yang ngefans banget sama Santa Monica jangan lupa akan ada single baru sebelum abu baru dan si 189 akan dirilis ulang dengan vokal baru ada remix juga ada remix juga disitu ada remix dari beberapa temen ya temen-temen musik yang lain terus ada yang kita remix sendiri gara-gara waktu itu disuruh manggung di club terus clubnya kecil gak muat alat segitu banyak jadi yuk nih gimana caranya terus habis itu kita jadi apa namanya yuk merimix itu menjadi versi clubnya gitu jadi ini kita band ini lagu-lagu sendiri remix-remix sendiri gimana oke apa yang bisa membuat album terakhir masih terdengar relevan apa tuh yuk yang membuat album terakhir kalian masih terdengar relevan temanya ya masih relevan ya ya gak itu kan biasanya judgment orang ya gitu maksudnya orang yang relevan atau tidak kalau dari kita sih gak pernah mikirinnya harus relevan atau enggak lah maksudnya kita mau berkarya-berkarya jujur aja that's it oke sebenarnya relevansi itu kalau menurut gue ya kayak kita kalau ngeliat lukisan orang gitu di tahun maksudnya awal abad 20 gitu apa masih abad 19 gitu sampai sekarang masih orang bisa bisa menikmati itu kan sebenarnya karena karya itu memang dibuat memang memang gak gak berpikir untuk ah gue nanti tahun 2021 masih relevan atau enggak gitu lebih kayak ya ini adalah apa yang mau gue tuangkan ini adalah perasaan gue journey gue emosi gue dan bisa gue channelingnya lewat misalnya kalau lukisnya lewat lukisan kalau gue mayup ya lewat musik gitu dan pada saat gue selalu percaya bahwa pada saat lo bikin karya yang lo jujur you're being honest with yourself gitu lo gak ada gak ada tuh kepikiran ambisi ambisi untuk oh ini mumpung lagi kayak begini trendnya ayo kita bikin kayak begini gitu itu pasti karya lo akan timeless ya gak sih oh thank you Edward matanya minus jadi kayak udah minus apa plus plus udah plus ya mukanya aja masih keliatan 20an matanya sih udah udah menunjukkan umur oke semoga kita semua bisa dengerin journey-journeynya Sonte Monika lagi ya di abu baru yang akan segera rilis amin terima kasih banyak ya kita waktu juga udah habis ternyata kita bakal keluarin itu juga merchandise kayak gitu jualan merchandise yang ini relevan nih sama milenial juga kapan rilis merchandise-nya nah itu di bio nah itu juga sama tuh kayak iyo tapi gak di bio mau bilang dia secepatnya karena dia juga ingin apa namanya dia udah gatel juga sih di bio ya pengen banget bikin ini i've been oh ya ampun semenjak myspace oke nanti gue gue nanti gue 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 kejar-kejar bebed deh kalau soal merchandise iya dong ayo bantuin kejarin semuanya ditaror aja kalau ditaror pasti cepet deh ntar kalau udah selesai semoga bisa ditaruh di kiosk-kiosk bisa dijual oh ya pasti dong mungkin kita bisa bikin yang special edition malah cia lah wah boleh banget harus dong harus cuan oke siap Dita sama Iyub makasih banyak udah iya terima kasih maaf ya karena ada kesalahan iya kita semua kita maaf ini jadi seperti ada yang komentar tadi ini gemes banget video call-nya gue setuju banget ini gak pernah terjadian dimanapun ini suatu terobosan teknologi untuk masih ada ada ipad dari Santa Monica yoi Santa Monica selalu punya terobosan teknologi di semua hal oke yuk Dita makasih banyak sukses oke makasih banyak tinggalnya kita dengerin album terbaru-nya segera ya bye 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 selamat menikmati